selamat menikmati oke kita mulai hari ini pagi ini kita mau nyanyi lagu apa masika? kita mau nyanyi sebuah lagu kebetulan hari ini hari minggu lagunya apa kalvin? hari ini kerasa bahagia dua hari kita rasanya udah gak harus apa hari ini aja kita harus masing bahagia tapi gak harus semua seneng selasa rabu seneng selasa rabu sabtu minggu abis minggu apa? seneng lagi harus manggar oke boleh boleh oke sikat kalvin sikat hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan mari kita bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan mari kita bersuka bersuka di dalam Tuhan bersuka dalam siapa Kak Yoel? di dalam Tuhan semuanya Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka cintalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka cintalah Nah, setelah ini kita mau doa pembuka ya Harus, dulu, kita doa pembuka dulu Sebelum kita mau masuk ke ibadahnya Kita doa pembuka dulu Oke, untuk yang doa pembuka di persilakan Silahkan Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, sebab Engkau boleh izinkan kami Beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu Kiranya Engkau menyertai kami Dan biarlah rukun semua dirita ke kami Agar firman menjadi dirita kami Tuhan Kesempatan ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Kiranya Engkau menyembuhkan mereka melalui obat dan dokter Dan biarlah tangan kuasamu yang menyembuhkan mereka Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini mengalami dampak dari pandemi ini Kiranya Engkau memberikan kasih setia-Mu di tengah-tengah mereka Agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa tangan-Mu tetap penuh mereka Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih sekolah Yang mungkin saat ini sedang mengalami misi Kiranya Engkau menuntun mereka dan menyertai mereka Sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bangsa Indonesia Biarlah jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang mengganggu keamanan dan kedamaian negara kami Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami PKJ Kanan dan semua komisi yang terlibat di dalamnya Sehingga walaupun di tengah pandemi ini Kami masih bisa merasakannya ibadah di rumah kami masing-masing Dan kiranya pandemi ini cepat berlalu Agar kami bisa beribadah di rumahmu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, amin Oke, amin Terima kasih untuk yang bertugas Setelah ini kita mau masuk lebih dalam Kita mau dengerin firman Kita mau sharing-sharing lah Tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan Contoh apa sih emang hari ini? Rahasia Hari dengerin Hari dengerin, kayaknya gak sih tau ya Hari ini yang membawain firman itu Pasti kalian kenal Siapa sih yang kenal? Katia Oke, tapi sebelum kita masuk firman Kita mau nyanyikan lagu Yesus Engkaulah Permata Hatiku Pasti dulu udah tau ya? Pasti dong Oke, kita mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menuhanku dan memuatanku dalam pengharapan Yesus engkau lah bermata hatimu Dunia tak dapat menggantikanku Kemuliaanmu tercura bagiku Dan jadikanku indah Dan semakin indah bagiku Dan semakin indah bagiku Dan semakin indah bagiku Dan semakin indah bagiku Dan memuatanku dalam pengharapan Yesus engkau lah bermata hatimu Dunia tak dapat menggantikanku Menggantikanku Memuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagiku Oke Kita mau masuk firman Kak Tiara di Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar hari ini Pasti baik-baik semua kan Ya Kita Sebelum hari ini Mau mendengarkan Akan firman Tuhan Kita siapin alkitabnya yuk Udah pada siapin alkitab belum? Ayo kita siapin alkitabnya Lalu kita mau bersatu dalam doa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Selamat pagi Terima kasih Tuhan Untuk penyertaanmu Di dalam kehidupan kami Saat ini Kami anak-anakmu Ingin belajar Akan firmanmu Kiranya engkau Yang memberikan roh kudusmu Untuk mengajarkan kami Agar kami mengerti Apa maumu Dan apa yang menjadi kehendakmu Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Ya Hari ini Kita mau Belajar Tentang Hidup Rukun Kita mau buka bersama-sama yuk Masmur 133 Ayat 1-3 Sudah dibuka semua Masmur 133 Ayat 1-3 Kak Tiara bacain ya Masmur 133 Ayat 1-3 Persaudaraan yang Rukun Nyanyian Ziarah Daud Sungguh Alangkah baiknya Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan Rukun Seperti minyak yang baik Di atas kepala Meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung Hermon Yang turun Ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan Untuk selama-lamanya Adik-adik Hari ini tema kita Adalah Kasih Persaudaraan Bagaimana Cara kita Untuk menumbuhkan Rasa kasih Kepersaudaraan Dan rasa saling peduli Yang dimulai Dari dalam diri kita Kepada Sesama kita Gimana Ada yang tahu Caranya gimana? Iya benar Salah satunya adalah Dengan kita Hidup Rukun Kita hidup Berdamai Nah Katia Rat Punya satu video Kita mau Saksikan bersama-sama Sebelum kita Mengupas Lebih Dalam lagi Bagaimana sih Hidup Rukun itu Ada ga sih Manfaatnya Untuk kita Hidup Rukun Pada sesama kita Yuk kita lihat Bareng-bareng videonya Taraf Kepala Baik selamat menikmati 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 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini Bagaimana kita, anak-anaknya, untuk mau belajar peka terhadap sesama Saling mengasihi, saling peduli, dan mau untuk hidup rukun Gak usah yang susah-susah, gak usah bayangin yang gede-gede Dari mulai hal yang paling kecil dulu aja Mulai dari diri sendiri, mulai peduli terhadap sekeliling kita, keluarga kita, kakak adik kita, orang tua kita Dari situ baru lama-lama akan muncul dengan sendirinya Kita akan peduli lagi kepada hal yang lebih jauh lagi Kalau kita gak peduli sama diri kita sendiri Kita gak peduli sama keluarga kita Gimana kita bisa peduli dengan orang-orang di luar sana Bagaimana kita bisa peka terhadap orang lain yang sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan kita Tapi kita malah asik dengan aktivitas kita sendiri Ketika kita diganggu Ketika sebenarnya bukan mengganggu Ketika kita diminta pertolongan Yang ada kita marah Kita emosi Kita akhirnya berantem Bertengkar Malah bikin dosa Ya kan Apa disitu muncul sebuah kerukunan? Enggak Maka itu kita mau belajar Akan hal ini Dimulai dari Diri sendiri dulu Di saat kita hidup rukun Maka disitulah kita juga Bisa menjadi berkat bagi sesama kita Adik-adik ingat Buah-buah roh Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan pengendalian diri Diawali dengan kasih Ketika kita mengasihi Maka secara otomatis akan muncul sukacita Ketika kita bersukacita Maka tidak ada damai sejahtera Itu yang Tuhan mau Poin kedua Kita dapat Menjadi berkat bagi sesama kita Dan menyebarkan damai sejahtera bagi Sekeliling kita Yuk kita baca ayatnya yang kedua dan ketiga sekarang Seperti minyak yang baik Di atas kepala meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung hermon yang turun ke atas gunung-gunung sion Sebab disanalah Tuhan Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan Punya berkat buat kita semua Bagi anak-anaknya yang mau Setia sama Tuhan Caranya bagaimana Kita mau untuk Hidup rupun Kita mau belajar untuk peduli kepada sesama kita Kita mau Lebih peka lagi Melihat sekeliling kita Adakah yang butuh bantuan kita Atau Tanpa disuruh Baiklah kita Memberikan Apa yang bisa kita Berikan kepada Sesama kita Jadi Impact dari hidup rupun itu Apakah sangat besar bagi kehidupan kita Ya Dimulai dari kita mau hidup rupun Maka Kita akan menjauhkan diri kita dari Perdebatan Perselisihan Pertengkaran Emosi Marah Itu tidak akan terjadi Jika kita mau Peduli kepada sesama kita Kita mau Hidup Rukun Bersama-sama Mari kita menjadi Anak-anak Tuhan Yang mau bersaksi Yang mau Saling peduli Saling mengasihi Saling menghormati Dan saling Mengerti Kepada siapapun Apapun agamanya Apapun budayanya Suku Bangsa Perbedaan warna kulit Atau apapun Mari kita Saling Hidup Rukun Agar Bisa Menjadi Berkat Bagi Sesama kita Sekian Sharing dari Katiara Mari kita Bersatu Dalam doa Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Untuk Inmanmu Pada pagi hari ini Kami boleh Diajarkan Untuk kami Boleh Menjadi Pribadi Yang Mau peduli Terhadap Sesama kami Mengasihi Dan saling Menghormati Sehingga kami Boleh hidup Rukun Baik Di dalam Bersama diri kami Keluarga kami Sesama kami Bahkan Dalam kehidupan Beragama Dan Bernegara Tuhan Yesus Kami rindu Tuhan Melihat Kerukunan Itu Selalu Terjadi Tuhan Di sekitar Kami Kiranya Bapak Damai Sejahtera Tuhan Turun Atas kami Semua Sehingga Kami dapat Menjadi Anak-anak Yang dapat Memancarkan Berkat Bagi Sekeliling Kami Terima Kasih Tuhan Dan Saat Ini Kami Mau Menyerahkan Sepanjang Hari ini Kedalam Tangan Kau Yang Mau Berkati Lebih Dan Lebih Lagi Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Shalom Adik Adik Saatnya Kita akan Memberikan Ucapan Syukur Melalui Persembahan Dasar Persembahan Diambil Dari Masmur 54 Ayat 8 Dengan Dengan Relah Hati Aku Akan Mempersembahkan Korban Kepadamu Bersyukur Sebab Namamu Baik Ya Tuhan Persembahan Bisa Dilakukan Dengan Dua Cara Pertama Persembahan Dimasukkan Kedalam Amplok Ketika Kita Sudah Beribadah Di Gereja Amplok Tersebut Bisa Dimasukkan Kedalam Kantong Persembahan Yang Kedua Persembahan Bisa Ditransfer Ke Bank BNI Atas Nama Majelis BKJ Kanaan Dengan Nomor Kemi Di Bawah Ini Adik-adik Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Saat Ini Kami Sudah Mengumpulkan Persembahan Yang Berasal Daripada Tuhan Saat Ini Kami Masih Beribadah Online Berkati Kami Berikan Kami Kesehatan Tuhan Ajar Kami Terus Untuk Saling Mengasihi Menolong Sesama Kami Kami Serahkan Doa Kesembahan Hari Ini Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Selamat Hari Minggu Adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Nah Firman Sudah Selesai Ya Adikah Bener Nah Karena Firman Saya Kita Terus Mengucapkan Terima Kasih Katiara Semoga Firman Yang Sudah Diberikan Katiara Menjadi Rema Dalam Fidupan Kita Dan Kita Terapkan Fidupan Terima 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 aku dapat menolongi hanya Yesus jawaban hidupku kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam hidupku kalau ku cari penerangan hanya ku dapat dalam hidupku di dalam Yesus tak satu ku dapat menolongi tak seorang ku dapat menolongi hanya Yesus jawaban hidupku bersama jalan hidupku bersama jalan hidupku damai walau dalam lembaga gelang bersama jalan hidupku walau hidupku tentangkan tak seorang ku dapat menolongi tak seorang ku dapat menolongi tak seorang ku dapat menolongi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang bertambah usia yang bertambah usia di bulan April ini Tuhan Yesus terima kasih 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 sampai jumpa dadah dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih